Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 Teorema Pitagoras, kita akan belajar penerapan Teorema Pitagoras ada di alaman 84 sampai dengan 90. Baik, ibu langsung membahas. Materi di anak-anak, penerapan Teorema Pitagoras Pemanfaatan Teorema Pitagoras seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas yang membantu pekerjaan dan juga aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Ayo bereksplorasi Permainan bentengan atau rerebonan merupakan permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 hingga 8 orang, lalu memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Kita cermati gambar 2.9, anak-anak sedang bermain bentengan atau rerebonan. Apakah kalian pernah bermain bentengan? Jika kalian berada 4 meter sebelah utara dan 3 meter sebelah timur dari benteng kalian, benteng lawan kalian berada di 6 meter sebelah utara dan 8 meter sebelah timur dari benteng kalian. Bagaimana menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian? Masalah ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Namun sebelumnya, kalian pelajari terlebih dahulu kegiatan ini. Pembahasannya, anak-anak, berdasarkan kegiatan eksplorasi di atas, kalian dapat ketahui melalui visualisasi gambar berikut. Kita cermati gambarnya. Titik tumpunya di sini, ini titik benteng kalian, anak-anak, jarak kalian, ini 4 meter ke utara, 3 meter ke barat. Ini selanjutnya, pohon ini adalah benteng lawan, anak-anak. Ini jaraknya dari benteng kalian adalah 6 meter ke utara, 8 meter ke arah barat. Ini membentuk sekitiga siku-siku, anak-anak. Ini kita cermati. Titik awal yang digunakan untuk perhitungan adalah titik tumpu tiang pada tanah. Sehingga jarak antara titik awal dengan posisi kalian, serta jarak antara titik awal ke pohon sebagai daerah lawan, yaitu titik tumpu pohon pada tanah dapat dihitung. Bisa dengan memanfaatkan triple Pitagoras, anak-anak. Kita cermati. Ini sekitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini, anak-anak. Ini ada triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti di sini ini 3 meter, 4 meter. Maka jarak kalian adalah dari titik tumpu di sini ini adalah 5 meter. Selanjutnya, jarak antara benteng lawan ini dengan benteng kalian, anak-anak. Kita cermati, anak-anak. Di sini jaraknya tadi 6 meter. Ini 6 meter. Di sini 8 meter. Siku-sikunya di sini. Ini berarti ini hipotenusanya, anak-anak. Kalau ini 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Maka 5 dikali 2, 10 ini. Maka hipotenusanya ini 10, anak-anak. 10 meter. Langsung dengan triple Pitagoras tanpa menghitung lebih cepat. Jadi, jarak kalian dengan benteng kalian adalah 5 meter. Jarak benteng lawan dengan benteng kalian adalah 10 meter. Jarak antara 2 titik. Perhatikan gambar 2 titik 10. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku. Dari 2 sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kalian bisa menentukan jarak 2 titik pada bidang Kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita cermati. Ini ada gambar beberapa garis ini, anak-anak. Ini yang berwarna merah ini. Garis ini tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Garis ini jarak antara 2 titik pada garis ini. Garis ini merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Contohnya ibu di sini saja. Ini dengan teorema Pitagoras kita bisa menentukan jarak antara 2 titik ini, anak-anak. Di sini ini dengan yang ada di sini kita bisa menentukan jaraknya dengan menggunakan teorema Pitagoras, anak-anak. Karena kalau kita hubungkan dengan garis yang sejajar sumbu Y dan juga sumbu X di sini. Ini membentuk segitiga siku-siku. Ini garis yang ada di sini yang berwarna merah ini merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku ini, anak-anak. Ini diberi beberapa contoh. Ini siku-siku di sini, siku-siku di sini, siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Ini garisnya yang berwarna merah ini, garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Gambar 2 titik 10 ilustrasi ruas garis yang membentuk segitiga siku-siku. Untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu, kita menentukan panjang setiap ruas garis. Namun bagaimana jika titik-titik yang diketahui tidak memungkinkan untuk diplotkan pada bidang kartesius? Misalkan, diminta untuk menentukan jarak antara titik A, negatif 5, 3, dan B, 3, negatif 4. Bagaimana kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Untuk menyelesaikan masalah di atas, lakukan kegiatan di bawah. Terlebih dahulu, bagaimana menentukan jarak titik antara dua titik? Langkah ke-1, gambar kedua titik A dan B pada bidang kartesius. Tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik. Gambar yang kalian buat akan tampak sama seperti pada gambar di bawah. Titik yang ada di atas di sini, koordinatnya adalah negatif 5, 3. Selanjutnya, titik yang ada di sini, koordinatnya 3, negatif 4. Langkah yang kedua, pada gambar di poin 1, apabila ditarik garis dari titik negatif 5, 3 dan 3, negatif 4 yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X di sini, yang mendatar. Dan sumbu Y yang vertikal di sini, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku, segitiga siku-sikunya di sini, anak-anak. Ini, yang panjang sisi tegaknya adalah 7 satuan, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 satuan. Ini, dan 8 satuan, anak-anak, kita cermati di sini, ini. Ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis di sini, 8 satuan. Sehingga, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Jadi, dengan teorema Pitagoras, anak-anak kita bisa menentukan jarak antara titik negatif 5, 3 dan juga 3, negatif 4. Berdasarkan gambar di atas, dan menerapkan teorema Pitagoras jarak kedua titik sebagai sisi miring, terlaku sisi miring sama dengan ibu ulangi lagi. Ini tadi, anak-anak. Ini tadi, siku-siku di sini. Ini tadi, 7 satuan. Di sini, 8 satuan, anak-anak. Ini, sisi miring yang ada di sini yang ditanyakan. Berarti, panjang sisi miring sama dengan akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat, sama dengan akar kuadrat dari 64 ditambah 49, sama dengan akar kuadrat 113. Sehingga, jarak kedua titik tersebut sebagai sisi miring adalah akar kuadrat dari 113 satuan. Contoh 2.6. Aldo adalah seorang penjaga pantai yang selalu mengawasi kondisi pantai dan juga perahu-perahu yang akan bersandar di sekitaran pantai. Kita cermati di sini, posisi Aldo. Ini ada dua perahu, anak-anak. Ini. Suatu hari, Aldo melihat dua perahu, yaitu perahu wisata dan perahu nelayan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini. Ini gambarnya, anak-anak. Letak Aldo atau posisi Aldo dengan kapal yang ke-1 ini 15 km. Kapal ke-1 ke kapal ke-2 ini 20 km. Anak-anak, kita cermati. Jika kecepatan rata-rata kedua perahu untuk mendekati pantai adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh kedua perahu tersebut untuk mendekati pantai. Alternatif penyelesaian, anak-anak. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa jarak Aldo dan perahu nelayan adalah 15 km, kemudian jarak kedua perahu adalah 20 km. Ibu memberi gambaran saja, anak-anak. Tadi, siku-siku-nya di sini. Ini Aldo. Di sini ini perahu nelayan. Di sini adalah perahu wisata. Jarak Aldo dengan perahu nelayan tadi, 15 km. Ini. Jarak perahu nelayan dengan perahu wisata ini 20 km, anak-anak. Ini. Pada gambar juga diketahui bahwa jarak antara Aldo, perahu wisata, dan perahu nelayan membentuk segitiga siku-siku-siku-siku-sikunya di sini, sehingga berlaku aturan dalam teorema Pitagoras. Menemukan jarak Aldo dengan perahu wisata. Ini. Berarti yang ditanyakan ini. Butin usaha, anak-anak. Jarak raja dengan perahu wisata. Ini harusnya bukan raja, melainkan Aldo. Ini sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, 225 ditambah 400. Akar kuadrat dari 225 ditambah 400. Akar kuadrat dari 625 yaitu 25 km. Dengan kecepatan 30 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan perahu wisata menuju tempat Aldo adalah perjalanan perahu wisata sama dengan 25 per 30. Ini maksudnya waktu, anak-anak. Ini. Kita ke rumus kecepatan. P. Kecepatan ini sama dengan S per T. Ini. P-nya ini kecepatan. S-nya ini jarak. T-nya ini waktu untuk menentukan nilai T. Ini sama dengan S per V. Tadi diketahui S-nya jaraknya adalah 25 km. Jarak antara Aldo dan perahu wisata diketahui V-nya tadi adalah 30 km per jam. Ini sehingga untuk T-nya ini sama dengan T-nya sama dengan 25 per 30. 25 per 30 sama dengan 0,83 jam. 0,83 jam itu setara dengan 50 menit. Dari mana ini? Ini buah jari. 0,83 jam. Ini sama dengan 83 per 100 dikali 60. Ini satuannya menjadi menit tanaman. Karena 1 jam 60 menit. Ini. Baca ret nolnya. 83 dikali 6. 3 kali 6, 18. 1. 8 kali 6, 48 tambah 1, 49 per 10. Ini sama dengan 40. Ini 498 per 10. Berarti 49,8. Kalau dibulatkan. Ini pembulatan standarnya seperti ini. Ini 50. Sehingga jadi 50 menit. Selanjutnya. Perjalanan perahu nelayan menuju tempat Aldo. Ini berarti T sama dengan S per B. Ini tadi untuk yang ke satu ini untuk yang kedua. Jaraknya tadi 15. Untuk perahu nelayan per waktunya 30. 15 per 30 sama dengan 0,5 jam. 0,5 jam itu setara dengan 30 menit. Karena 0,5 itu sama dengan setengah anak-anak. Setengah jam itu 30 menit. Dengan demikian, selisih antara perjalanan perahu wisata dan perahu nelayan menuju tempat Aldo adalah untuk perahu wisatanya 50 menit, perahu nelayannya 30. 50 dikurang 30. Berarti selisihnya adalah 20 menit. Contoh 2.7 anak-anak. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal Induk. Suatu radar yang berlokasi 9 km dari kapal Induk mendeteksi bahwa kita cermati, ini ada dua pesawat terbang yang melintasi kapal Induk. Ini posisi kapal Induk. Dan posisi radar-radar di sini, jarak antara radar dan kapal Induk adalah 9 km. Posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Alternatif penyelesaian, perhatikan bahwa masalah di atas bisa digambarkan seperti berikut. Ini kapal Induk, A-nya ini kapal Induk, B-nya ini radar anak-anak. Ini pesawat ke-1, ini pesawat ke-2, kita cermati. Ini jarak AB atau segitiga A, BC, ini siku-siku di B. Segitiga AB, D juga siku-siku di B. Jarak AB 9 km, AC 10 km, dan AD 12 km. Berdasarkan gambar di atas, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah panjang CD yang ada di sini. Untuk menentukan panjang CD, terlebih dahulu kita akan menentukan panjang BC, BC, dan juga BD. Berdasarkan teorema Pitagoras, ini BC kuadrat, ini BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, Tadi siku-siku di sini, dikurang dengan AB kuadrat. 10 kuadrat, ini 10 kuadrat, dikurang dengan 9 kuadrat, sama dengan 100, dikurang 81, sama dengan 19. BC sama dengan akar kuadrat 19, kalau dibulatkan 4,35. Ini bulangi kembali, ini akar kuadrat dari 19, nanti kalau anak-anak belajar menghitung, Ini kita cari 2 bilangan, ini kalau kita kalikan kembar ini, di bawah 19 atau tepat 19, ini 4 anak-anak, 4 dikali 4, 16. Selanjutnya kita kurangkan, sisa 3, ini kita tambah. 4 ditambah 4, 8, 8 titik-titik, dikali dengan titik-titik kembar, ini karena sudah habis, ini buberi tanda koma. Cara mudahnya seperti ini anak-anak, selanjutnya ini buberi tambah 0,2, ini 8 titik-titik, dikali titik-titik, ini kembar titik-titiknya, Tepat 300 atau di bawah 300, 83 dikali 3, ini 9, 249, 249 kita kurangkan. Disini ini 2, 10, ini 9, 1, 10 dikurang 9, 1, 9 dikurang 4, 5, kita tambah 0,2 langsung, ini ditambah, 83 tambah 3, 86, 86 titik-titik, dikali titik-titik, ini kembar, ini sama dengan tepat 5100 atau kurang dari 5100, ini dikali 5 anak-anak. 5 x 5, 25, 2, 5 x 6, 30 ditambah 2, 32, 3, ini 40, 43, ini yang paling mendekati anak-anak, ini selanjutnya dan titik-titik, maka pembulatannya 4,35 ini, 4,35 seperti itu, 4,35. Ini sudah pembulatan ini anak-anak, ini selanjutnya untuk BD, ini BD, ini tadi BC sudah diketahui, sekarang BD, ini sekitar segitiganya berarti ABD disini. BD kuadrat, ini BD kuadrat, ini sama dengan AD kuadrat, dikurang dengan AB kuadrat, 12 kuadrat, dikurang dengan 9 kuadrat, 194 dikurang 81, 63. BD, sama dengan akar kuadrat, 63, kalau dibulatkan 7,93, nanti anak-anak bisa menghitung, kalau mau menghitung seperti cara ibu di kanan. Maka panjang CD yang ada disini, ini sama dengan BD dikurang dengan BC, 7,93 dikurang 4,35, sama dengan 3,58. Sehingga jarak kedua pesawat tersebut adalah 3,58 km. Lanjut ke materi pengayaan anak-anak, yang E, ini rumus jarak, perhatikan gambar berikut. Kita cermati, disini ada segitiga siku-siku, A, ini A-nya disini, A, B, C, dengan koordinat A adalah X1, Y1, B, X2, Y2, dan titik C disini adalah X2, Y1. Jarak antara A ke C, ini A ke C disini, ini koordinat X2, disini X1, jarak A ke C disini berarti X2 dikurang X1, X2 dikurang dengan X1. Selanjutnya, jarak B ke C disini, ini Y2-nya ada disini, Y1-nya ada disini, jaraknya adalah Y2 dikurang dengan Y1. Memperhatikan gambar di atas, dapat diketahui bahwa A, B, C merupakan segitiga siku-siku, dengan koordinat A, tadi X1, Y1, B disini, X2, Y2, dan C, X2, Y1. A, C, ini jarak A, C, A, B, dan juga B, C merupakan sisi-sisi segitiga, dengan sisi A, C, ini panjang A, C tadi, X2 dikurang X1, dan B, C, Y2 dikurang Y1. Karena segitiga A, B, C adalah segitiga siku-siku, siku-siku di C disini, maka berlaku teorema Pitagoras, sehingga jarak A, B, ini titik A dan titik B, dapat diketahui menggunakan aturan berikut, A, B kuadrat, ini yang ditanyakan, A, B kuadrat seharusnya anak-anak, A, B kuadrat sama dengan A, C kuadrat ditambah dengan B, C kuadrat, sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi, untuk menentukan panjang A, B, akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung ini anak-anak, Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berdasarkan aturan di atas, jelaskan beberapa pertanyaan berikut. Ada pertanyaan A, B, dan C. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Pertanyaan A, apakah aturan di atas terbukti berlaku untuk menentukan hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku? Ibu memberi alternatif jawabannya. Ya, karena jarak A, B adalah hipotenusa dari segitiga A, B, C. Jarak A, B sama dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Yaitu, A, B sama dengan jarak tadi untuk jarak sisi yang ke-1 adalah X2 dikurang X1. Dan yang kedua sisi kedua, sisi siku-siku yang kedua adalah Y2 dikurang Y1. Jarak A, B sama dengan akar kuadrat dari dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. X2 dikurang X1 ini adalah sisi siku-siku. Y2 dikurang Y1 juga sisi siku-siku yang lain. Sedangkan A, B adalah hipotenusannya. Pertanyaan B anak-anak, diketahui titik A dengan koordinat negatif 2, negatif 1 dan B 3,11. Bagaimana panjang A, B? Ini ibu beri tanda tanya. Baik ibu bahas titik A dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Ini selanjutnya titik B ini 3,11. Ini berarti di sini ini X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2. Untuk menentukan jarak A, B ini. Jarak A, B ini sama dengan akar kuadrat dari ini X2. X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini sama dengan akar kuadrat dari X2-nya 3, dikurang dengan X1-nya minus 2, dikuadratkan. Ditambah dengan Y2-nya 11, dikurang dengan Y1-nya minus 1, dikuadratkan. Ini sama dengan akar kuadrat dari ini 3 ditambah 2, 3 ditambah 2, dikuadratkan. Ditambah dengan 11, ditambah 1, dikuadratkan anak-anak. Ini sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat. Ditambah dengan 12 kuadrat. Ini sama dengan akar kuadrat dari 25, ditambah dengan 144, dikuadratkan ke kanan. Ini sama dengan akar kuadrat dari 169, ini sama dengan 13. Jadi jaraknya adalah 13, karena di sini tidak ada satuannya, ibu tulis 13 satuan. Secara AB adalah ini, panjang AB adalah 13 satuan. Pada koordinat kartesius, terdapat koordinat negatif. Apakah aturan di atas berlaku pada koordinat ini? Koordinat titik yang semua ini, oh anak-anak. Yang semuanya negatif, jelaskan. Baik ibu memberi contoh, jawabannya iya anak-anak. Ini ibu memberi contoh, misalkan saja titik A, ini dengan koordinat negatif 2, negatif 1, dan titik B dengan koordinat negatif 7, negatif 13, anak-anak. Ini ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2. Ini untuk menentukan jarak AB, berarti jarak AB sama dengan akar kuadrat dari, ini X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan, ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini dikuadratkan, sama dengan akar kuadrat dari, X2-7, minus 2, ini dikuadratkan, ditambah dengan Y2-13, dikurang dengan Y1-1, ini dikuadratkan. Sama dengan akar kuadrat dari Kita cermati Ini minus 7 Ini plus Plus 2 anak-anak Ini dikuadratkan Ditambah dengan minus 13 Plus 1 karena negatif-negatif Dikuadratkan Ini sama dengan Akar kuadrat dari Minus 7 plus 2 Minus 5 ini dalam kurung Minus 5 kuadrat Ditambah dengan minus 12 Ini kuadrat Ini sama dengan Kita cermati anak-anak Minus 5 kalau dalam kurung ini Hasilnya positif anak-anak Ini sama dengan positif 25 Ditambah dengan dalam kurung Minus 12 kuadrat itu 144 positif Ini ibu jelaskan di sebelah Di sebelah atas ini Kalau dalam kurung Minus 5 kuadrat ini Sama dengan minus 5 Dikali dengan minus 5 Minus dikali minus plus 5 kali 5 25 Kalau ini tanda negatifnya Di dalam kurung Hasilnya plus Demikian juga dengan Negatif 12 kuadrat Sama dengan Negatif 12 Dikali dengan negatif 12 Dalam kurung ini Sama dengan 144 Bulanjutkan Sama dengan akar kuadrat Dari 169 Sama dengan 13 Satuan Jadi Dari sini sudah terbukti Bahwa pada koordinat Negatif ini juga Berlaku Aturan seperti Di atas Yang sudah ibu jelaskan tadi Kalaupun ini posisinya Di balik anak-anak Misalkan Ini yang X1 Minus 7 minus 13 Ini X1 Y1 Di sini X2 Y2 Nanti hasilnya juga sama Yaitu 13 Satuan Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih